Intro Guardiola menegaskan City harus meningkat meskipun memukul United 6 goal Pep Guardiola memuji kualitas para penyerangnya Setelah Manchester City mengalahkan Manchester United 6-3 dalam derby hari minggu kemarin di Stadion Etihad Tetapi Guardiola mengatakan timnya masih bisa meningkatkan penampilan mereka Hat-trick dari Erling Haaland dan Phil Foden memberi juara bertahan Liga Premier itu kemenangan Dengan keduanya menjadi pemain City pertama yang mencatatkan treble melawan United sejak Francis Lee pada Desember 1970 United asuhan Eric Ten Hag mencetak 3 goal di babak kedua untuk mengembalikan kebanggaan Tetapi sebenarnya itu adalah kemenangan yang nyaman bagi pasukan Guardiola Yang kembali terpaut 1 poin dari pemuncak kelas men Arsenal Secara umum itu sangat bagus betapa agresifnya kami tanpa bola Mereka tidak bisa bermain Kata Boss City itu kepada Sky Sports Tetapi ketika mereka memiliki Lisandro Martinez dan Bruno Fernandes dan Christian Eriksen Mereka memiliki kualitas untuk bermain Kami melihat itu selama beberapa menit di babak kedua Kualitas pemain yang kami miliki di depan membuat perbedaan City umur 4-0 dan melaju di babak pertama Tetapi United sedikit bangkit di babak kedua Dengan Anton mencetak goal dari jarak jauh untuk mengurangi defisit sebelum Anthony Martial meraih 2 goal setelah masuk dari bangku cadangan Kami mencetak 4 goal kami tidak bisa benar-benar mencetak lebih banyak kata Guardiola tentang 45 menit pertama Di babak pertama kami mengatakan kami harus melanjutkan tetapi itu lebih sulit dan United bermain lebih baik di babak kedua Di menit-menit terakhir kami datar Tetapi kemenangan besar, permainan bagus, semua orang senang di stadion Mantan bos Barcelona dan Bayern Munich itu juga memuji keinginan timnya Tetapi mengatakan beberapa pemainnya tidak bermain bagus dan City bisa berbuat lebih baik lagi Ini terjadi sejak kita disini katanya tentang keinginan timnya untuk menang Ini tidak bisa dinegosiasikan Kami bisa menang atau kalah tetapi usaha dan keinginan dan saling membantu yang paling penting Tapi banyak hal yang bisa kami lakukan lebih baik dan beberapa pemain masih tidak bagus hari ini Dan kami harus meningkatkannya Presiden Real Madrid Florentino Perez yakin Karim Benzema akan dianugerahi balon di or akhir bulan ini Benzema memainkan peran penting saat Madrid memenangkan La Liga dan Liga Champions musim lalu Mencetak 44 gol dalam 46 penampilan di semua kompetisi Striker tersebut telah mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan Liga musim ini Dan akan kembali dari 3 minggu absen karena cedera melawan Osasuna pada hari minggu Pemenang penghargaan individu paling bergensi sepak bola berikutnya akan diumumkan pada 17 Oktober Dan Perez tidak ragu siapa yang akan menerimanya Benzema telah menerima penghargaan pemain terbaik UEFA tahun ini dan dalam beberapa hari mendatang Dia akan dianugerahi balon di or Kata Perez Dalam komentar yang dibawa oleh Mundo Deportivo Tidak ada yang meragukannya Aksennya Benzema baru-baru ini telah gagal mencegah Madrid Membuat awal yang sempurna untuk mempertahankan gelar mereka Memenangkan 6 pertandingan pertama mereka musim ini di La Liga Los Blancos adalah satu-satunya tim di 5 Liga Top Eropa Yang mempertahankan rekor kemenangan 100% musim ini Dan Perez sangat senang dengan performa mereka Kami memiliki squad untuk terus memimpikan semua tantangan dan tantangan yang akan datang Real Madrid tidak membiarkan berkuas diri atau bersantai tambahnya Setelah memenangkan Piala Super Eropa Kami telah memenangkan semua pertandingan yang telah kami mainkan Menjadi satu-satunya klub di 5 Liga Utama yang telah mencapainya Ini adalah jalannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!